Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sengaja kami sampaikan Karena itulah banyak yang terjadi Kesalahan-kesalahan seperti itu Sengaja kita sampaikan Maka kebenaran disampaikan Biar nanti pelajaran buat kita Nah bagi yang sudah terjadi Ya Dan sebetulnya sudah kami sampaikan juga tadi Bahwasannya jika kita ingin mengeluarkan dari harta peninggalan orang tua kita untuk selamatan berusaha jika semua telah mengizinkannya dan catatannya jelas jangan mengizinkan langsung diem-diem kita ngeluarkan gak jelas jadi bang sapinya ini kan sapi peninggalan orang tua gimana kalau kita mulai saja semuanya dengan bahasa ceria oh iya gak apa-apa tapi kalau ada diem satu saja gak boleh syaratnya pertama izin dari semua waris-waris yang kedua diketahui jumlah yang bakal diluarkan yang ketiga ahli warisnya sudah dewasa semuanya kalau ada satu saja yang anak kecil gak sah kalau satu anak kecil sebab anak kecil tidak bisa dimintai izin baik seperti itu kasusnya sama dengan yang disampaikan dengan pertanyaan tadi itu ujung-ujungnya sisanya buat pesantren tetap tidak sah kecuali dapat izin dari semuanya harus dapat izin karena apa? itu bukan harta anda ya kan? tapi harta bersama kalau semuanya sudah mengizinkan boleh-boleh saja dan izinnya izin bukan karena gak enak loh ya sebab kadang-kadang kita harus tahu loh ya keadaan adik kita dan kakak kita sebab kadang itu mereka mengizinkan merasa gak enak selamatan ibu saja kok gak boleh sih kayak gitu ya selamatan ibu saja gak boleh padahal dia tuh punya utang dia mikir kemarin itu dapat barisan lumayan saya bisa bayar utang tak tanya buat selamatan dia mengizinkannya bukan dengan sukarela karena gak enak sama kakaknya bisa jadi makanya kita harus bisa menangkap loh ya adik semuanya ini adik ini kayaknya yang paling susah hidupnya ini paling pertama kita izin dia gimana masalah ini kalau dia diem saja kita harus paham oh berani belum rela dia karena apa dia punya tanggungan dia punya utang punya anak istri yang hamil tua memelahirkan macam-macam nah seperti itu nah bagi yang sudah telanjur telanjur sudah dikeluarkan untuk selamatan dan sebagainya maka tolong diajukan disodorkan itu semuanya kepada adik-adiknya kepada semuanya kepada saudara yang ahli waris agar menghalalkan sebab apa yang paling bertanggung jawab yang mengeluarkan yang paling bertanggung jawab yang mengeluarkan jadi yang mengeluarkan manggil adiknya dik gimana dik rupanya saya salah kemarin kakak mentang-mentang yang paling besar tiba-tiba seenaknya ya mohon maaf 30 juta itu habis hanya untuk selamatan saja padahal 30 juta kan milikmu semuanya gimana dik kamu maafkan saya maafin selesai dan sisanya 10 juta saya sekirimkan ke pondok gimana dik kalau saya ganti saya gak punya uang kamu maafin dik maafin kah beres kalau sudah dimaafkan beres berarti dia rela kalau dia tidak enggak rela saya saya dulu dia ngempet dari dulu oh iya bek saya ganti karena memang haknya dia salahnya saya kenapa saya ngeluarkan duit adik saya seperti itu jadi masalah waris itu waspada hati-hati jangan sampai kita mengeluarkan peninggalan orang tua kita tanpa izin dan anda tidak dianggap terlalu bersalah karena memang di masyarakat kurang pendidikan seperti itu banyak seperti itu jadi langsung ada selamatan itu terjadi dia hampir keluarga hampir keluarga kalau sudah ada yang meninggal langsung berasnya dikeluarin padinya bapak di luarin ini semuanya semulai kambing ayam semuanya enggak sadar bahwasannya itu semua adalah harta peninggalan yang harus diwaris maka malam ini kita beritahu kalaupun ternyata kita harus mengeluarkan harta peninggalan untuk selamatan maka hendaknya kita data dulu berapa jumlahnya uangnya kemudian kita sodorkan kepada saudara-saudara adik-adik diizinkan enggak buat nyambut tamu semuanya kalau mereka mengizinkan berarti itu sedekahnya sang anak untuk orang tuanya karena harta milik sang anak pada akhirnya disedekahkan untuk orang tuanya dan itu adalah anak yang berbakti tapi dengan cara yang terhorbat ya jangan dengan cara yang terpaksa yang sering itu terpaksa deh setuju enggak untuk bapak loh ya ini untuk selamatan kita sudah lama ini kita dibiayai anak dari kecil ngomongnya begitu kan iya kak iya padahal dia kebaksa enggak boleh begitu harus diambil kelegaan hatinya